Kalau ini ampasnya bisa dijadiin apa ya chef? Nah kalau ini kita bisa bikin spring roll Hah spring roll? Iya Yuk kita ke TKP, tutorial kreasi praktis ala Cloverbag Daripada tumis pake panci, mending pake steam air fryer supaya gak ribet dan banyak cucian Mulai deh kita tumis Sekarang kita pake moda rush buat panggang udangnya Terus kita taro udang ke dalam syarat dari slow juicernya Lalu kita panggang lagi sebentar Nah ini isiannya udah mateng nih Hasilnya mateng merata karena teknologi turbo air steam fryer Bisa memasak dengan udara berputar 360 derajat Kita siapin kulit lumpianya Terus kita masukin ke dalam steam air fryer Sekarang pilih mode air fry Dan tadaaaah, tadi spring roll jadi deh Bikin makanan enak bisa sepraktis ini cara masaknya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.